oke, jika anda perhatikan lihat hasilnya kalau dilihat dari samping tegangan benang bagian atas tuh cantik mana anda pasti bisa mengira-ngira yang kelihatan satu strip-satu strip melengkung rapi itu berarti tegangannya cukup di posisi yang samping paling kanan dan samping paling kiri itu bagus tapi yang di tengah itu terlalu kencang kalau anda perhatikan jadi tidak rapi oke, tuh anda perhatikan ini bagian atas dan ini bagian bawah sekarang kalau bagian bawah anda perhatikan yang paling rapi tengah dan paling kanan yang paling kiri terlalu tegang kekencangan benangnya di skocinya bagian bawah selamat pagi selamat pagi kali ini saya akan berbagi sedikit tips yang sebenarnya mudah bagi orang yang sudah ahli kali ini kita akan memberikan bagaimana setting kekencangan benang pada jahitan kain untuk mesin high speed saya pakai mesin high speed single kemudian benang atas anda pakai warna putih dan benang bawahnya saya pakai warna kuning settingan skocinya masih acak begitu juga settingan untuk ini untuk kekencangan benang atas masih bebas jadi kita lihat bagaimana nanti pengaruhnya settingan benang atas sama settingan benang bawah ketika menjahit pada kain katun ini ini sengaja saya double kain katunnya seperti kita simulasi menjahit untuk sebenarnya pasti dua kain oke saya pasang benang bawahnya warna kuning dan benang atasnya warna putih oh satu lagi saya lupa menginformasikan saya pakai jarum organ nomor 9 oke saya kira seperti itu dan kita coba sekarang ini jahitan pertama anda perhatikan hasilnya kalau kita lihat hasilnya ini yang atas kelihatan bagus anda perhatikan kalau dari samping ini yang saya berikan videonya kelihatannya yang atas itu masuk ke bawah satu strip satu strip masuk rapi kan kemudian kita lihat yang bawah yang bawah anda perhatikan yang bawah ini ada titik-titik warna putih kalau anda lihat lebih jelasnya ada titik-titik warna putih di setiap ini yang saya tunjuk setiap strip-strip ini ada titik-titiknya ini mengindikasikan bahwa benang atasnya terlalu ketarik ke bawah ingat benang warna kuning ini adalah benang bawah kalau benang warna kuning ini terlalu kencang maka dia akan menarik benang atasnya ke bawah sehingga muncul titik-titik putih nah kalau dilihat dari percobaan ini berarti yang benang bawahnya warna kuning lebih kencang daripada benang atas warna putih ini nah solusi yang paling cepat adalah mengatur tekanan tegangan kekencangan benang bagian bawah di sekocinya ini 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 anda perhatikan pengaturannya disini ini ada baut kalau diputar berlawanan jarum jam maka dia akan kendor kalau diputar searah jarum jam ke kanan berarti dia mengencangkan saya akan putar ke jam 9 seperti ini jam 9 kita akan coba lagi kekencangan benang bagian bawah di sekocinya sudah kita kendorkan kita kurangi sekarang kita coba percobaan kedua anda lihat bedanya enggak lihat bedanya enggak antara yang sebelah kanan ini sama yang sebelah kiri sebelah kiri ini hasil dari kita mengendorkan tegangan benang bagian bawah di sekocinya warna kuning tapi anda lihat apa yang terjadi jadi saya mengendorkan terlalu banyak padahal tadi dari jam 1 kalau dilihat dari jam 1 sampai jam 9 berlawanan arah jarum jam kan mengendorkan tapi karena terlalu banyak makanya terlalu kendor sehingga malah benang kuning yang ketarik ke atas pada posisi kedua ini walaupun benang putih tidak diatur kekencangannya tapi karena benang bawahnya terlalu kendor sehingga apa yang terjadi benang putih benang atas justru menjadi terlalu kencang betul enggak? ya kan? paham kan ya? jadi memang kekencangan benang bawah itu harus diatur sedikit-sedikit karena sangat sensitif dia sekarang kita coba bagian benang bawahnya nah anda perhatikan anda bandingkan sebelah kanan ini jahitan sebelah kanan warna kuning sama sebelah kiri jahitannya bagus mana? nah anda benar pasti bagus yang kiri ya kan? untuk bagian bawah sekarang bagus yang kiri karena terlalu kendor saya mengendorkannya sehingga bagian atas menjadi lebih kencang oke paham ya? sekarang berarti kita kencangkan sedikit aja benang bagian bawahnya ini sehingga sehingga nanti akan seimbang ini masih ingat kan? ini kan stripnya ini ke arah jam 9 ya jam 9 dan jam 3 kan? tadi kan jam 1 nih sekarang saya naikin sedikit ke jam ke jam 11 tengah-tengahnya ya jam 11 kita coba lagi sekarang benang bawahnya kita kencangkan sedikit di jam 11 posisinya sehingga yang pertama tadi waktu pertama jahit jam 1 karena terlalu kencang kita turunkan ke jam jam 9 malah terlalu kendor sekarang kita naikkan lagi ke jam 11 jadi tengah-tengah antara jam 1 sama jam 9 sekarang kita lihat hasilnya kita ingat kita masih mengubah hanya kekencangan benang sekoci saja yang atas belum kita ubah-ubah ke jam 1 anda pelatihkan sekarang bedanya apa menjadi lebih baik walaupun benang-benang kuning masih kelihatan sedikit tapi lebih baik dari yang jahitan tangan ini posisi tengah ini yang tadi terlalu kendor bawahnya sekarang sudah membaik lagi sedikit membaik oke kemudian kita lihat bawahnya nah ini juga lebih baik ini anda perhatikan ini jahitan ini lebih baik daripada yang ini tentunya yang nomor 1 video oke oke saya rasa hasil percobaan ini memberikan anda gambaran bagaimana kalau kita mengatur tegangan benang bagian bawah yang di sekoci untuk mencapai keseimbangan jahitan atas sama jahitan bawah ini bisa anda praktekan anda bisa lebih teliti lagi bagaimana mencari kesempurnaan dan keseimbangan jahitan benang atas dan jahitan benang bawah oke video kali ini cukup seperti itu kedepannya kita akan update lagi percobaan-percobaan sederhana yang memberikan gambaran kepada anda semua sehingga anda bisa mencapai apa yang anda inginkan di proses jahit-menjahit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih